selamat menikmati Alhamdulillah semangat kok ada yang gak pake seragam ini 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 itu itu Akbar Nisa belum punya Adam baik siapkan catatan Ustadz ingin cerita lagi tentang sahabat Jabir bin Abdillah Jabir bin Abdillah di bagian kedua sahabat siapa? Jabir bin Abdillah bisa sebut bin Abdillah bisa bin Abdullah yang belum punya buku catat dulu ya termasuk yang di zoom yang belum punya buku catat dulu kemarin Jabir sudah hafal Al-Quran terus punya berapa hadis? seribu seribu lima ratus empat puluh hadis ini si Jabir itu punya seribu lima ratus empat puluh hadis nah sekarang catatan anyar ini kita lihat sahabat-sahabat yang punya banyak hadis sahabat-sahabat yang punya banyak hadis nomor urut satu ini gak ada di buku ya maka dicatat nomor urut satu namanya Abu Hurairah Abu Hurairah Abu Hurairah Rukanya pindah sini biar lihat ini tuh bawa bukunya pindah hadisnya ada lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat hadis lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat hadis lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat hadis kalau tadi Jabir cuma seribu lima ratus empat puluh nomor urut dua Ibnu Umar nanti kita akan lihat kisahnya juga Ibnu Umar kemarin Ustadz sudah sebut sebanyak dua ribu enam ratus tiga puluh hadis nomor tiga Anas bin Malik ada dua ribu dua ratus delapan puluh enam hadis dua ribu dua ratus delapan puluh enam hadis berapa dua ribu dua ratus delapan puluh enam hadis Anas bin Malik nomor empat Aisyah Aisyah perempuan nih tapi hadisnya banyak dua ribu dua ratus sepuluh hadis menyeh sepuluh ia sepuluh yang yang tiga puluh puluh hai 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 dua ribu dua ratus sepuluh hadis kita jatuh sampai enam ya Coba diulang kita ulang dari satu dulu nanti start hapus nomor satu ini abu hurairah 5.000 tiga ratus tujuh puluh empat hadis dua Ibnu Umar 2.000 enam ratus tiga puluh hadis tiga Anas bin Malik 2.000 dua ratus delapan puluh enam hadis empat Aisyah 2.000 dua ratus sepuluh sepuluh hadis sekarang nomor lima hai 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 Ibn Abbas seribu enam ratus enam puluh hadis nah baru yang kisah yang kita bahas saat ini nomor enam itulah Jabir bin siapa Abdullah atau Abdillah Jabir bin Abdillah ada berapa hadis seribu lima ratus empat puluh hadis itu yang kita bahas jadi Jabir itu hadisnya juga banyak nomor urut enam dalam meriwayatkan hadis dari Nabi nomor urut berapa enam ya catat semua catat yang di rumah juga catat nggak boleh malas catat mengikat ilmu itu dengan mencatat apa tadi mengikat ilmu itu dengan mencatat apa tadi mengikat ilmu itu dengan mencatat siapa yang catatnya lengkap siapa yang catatnya lengkap dari kemarin wuhh mantap tulisannya itu wuhh mantap tulisannya Masya Allah ya berapa tadi ya enam ya Ibnu Abbas berapa seribu enam ratus enam puluh hadis kisah yang kita bahas saat ini Jabir bin Abdillah berapa hadis seribu lima ratus empat puluh hadis bisa oke baik sekarang kita buka buku halaman sepuluh kemarin kan sampai kisahnya ayahnya Jabir eh Jabir kemarin punya berapa saudara perempuan sembilan berapa saudara perempuan sembilan sembilan ingat sembilan ayahnya nitipkan saudara-saudara perempuannya ini pada Jabir Angga raka raka berapa saudara perempuannya sembilan sembilan terus ngapain kan di sebelah oh belajar oh iya makasih baik sepuluh baca tapi tidak tahu hendak kemana ayahnya bagi namun dia jangan menginginkan untuk ikut bersama ayahnya karena dia melihat ada bangga beriak dan kehagian di wajah ayahnya dalam perjalanan terus 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 perjalanan seperti apakah yang akan dilalui ayahnya setelah tahu bahwa perjalanan akan dapat menuju maka bukan perjalanan lainnya yang dimaksud untuk lulusan itu berjaga tapi dia membentuk untuk semua perhatikan di buku lihat buku lihat buku Jabir tidak tahu kemana ayahnya pergi namun ia sangat menginginkan untuk ikut pergi bersama ayahnya jadi biasanya kalau anak kalau adik-adik bapaknya pergi pasti ingin pergi bareng pengen melu pengen melu karena ia melihat tanda-tanda ceria dan bahagia di wajah ayahnya pasti ini nanti perjalanannya asik sekali coba lihat siapa ini siapa siapa diam Agus 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 diam jadi ayahnya ayahnya siapa Jabir itu kelihatan ceria kemudian Jabir sepertinya menanyakan tentang perjalanan seperti apakah yang akan dilalui ayahnya setelah tahu bahwa perjalanan tersebut menuju Mekah bukan perjalanan-perjalanan lainnya yang dimaksudkan untuk urusan perdagangan Jabir kian mendesak untuk ikut pergi bersama mereka berarti catat kemarin sudah poin keberapa waktu kita bahas kisah Jabir kemarin 8 kemarin 7 atau 8 sekarang 9 ya lanjutan nomor 9 berarti ayah Jabir pergi pergi ke Mekah dan Jabir ingin ikut ikut kemana Mekah Mekah eh Mekah itu emangnya ada apa di Mekah Mekah itu ada apa di sana di Mekah Kak Ba solat di Kak Ba situ ada rumah Allah yang mulia yaitu Kak Ba coba catat catat ayo ayah Jabir pergi ke Mekah dan Jabir ingin ikut Mekah itu ada di mana ha Arab Mekah ada di mana Agus ha Arab Rizam Rizam Mekah ada di mana Arab Rizam Rizam Mekah ada di mana Arab nah Rukanya baca lagi sayang Jabir ingin ikut baca lagi halaman sebelas setelah 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 lalu baca beberapa pertanyaan baca ajaknya si anak sendiri ini tahu kalau saya akan berjalan baca 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 iya berhasil Jabir pun nah lihat Nabi maaf Jabir melontarkan beberapa pertanyaan karena ayahnya mau bertemu Rasulullah salallahu alaihi wasalam maka Jabir tanya siapa itu Rasulullah coba kita dengar dulu kata Jabir nanti Ustadz catat ayah Jabir ayah Jabir menjawab dan intinya beri dengan Allah telah memilihkan kepada umat manusia untuk memanfaatkan melihat dari penyelamat penyelamat dan melihat dan memilihkan masyarakat Islam dan sahur al-q nah ayah Jabir menjawab Rasul itu diutus kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan jahilia dan mengeluarkan dari kesirikan ia adalah penutup para nabi dan Rasul siapa tat padanya ia akan masuk surga siapa durhaka kepadanya ia masuk neraka sekarang ayah Jabir nomor 10 catat ingin bertemu Rasulullah di Mekah tadi itu loh di Mekah ayah Jabir ingin bertemu siapa Rasulullah 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 itu diutus oleh Allah Rasulullah itu diutus oleh Allah terus mengajak meninggalkan syirik mengajak meninggalkan apa syirik Rasul itu penutup para nabi Rasulullah Rasulullah itu penutup para nabi Rasulullah itu penutup para nabi kita disuruh taat kepada Rasulullah agar masuk surga agar masuk surga oke oke lihat 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 Rasulullah itu diutus oleh Allah mengajak meninggalkan apa syirik Rasul itu penutup para nabi kita disuruh taat kepada Rasulullah agar masuk apa surga surga pingin malas surga enggak pingin malas surga pingin malas surga atau tidak pingin besok kita akan lihat lagi tentang pembahasan surga titik sampai disini baik dari Zoom jika ada yang mau bertanya sopia disilahkan disilahkan sopia mau tanya ustad air mau tanya ustad baik coba dari sopia mau tanya ustad sopia silahkan sopia 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 silahkan sopia silahkan sopia silahkan sopia Kalau kita lagi umrah Ada yang lewat di depan kita Tidak usah dicegah Karena tempatnya terlalu rame Karena tempatnya terlalu rame Tidak perlu dicegah Beda kalau di masjid lainnya Coba lihat Ustaz kasih contoh Coba lihat Nah saya lagi sholat Nah dicegah Tidak boleh lewat Nanti lewat belakang Nanti ini lewat belakang Tapi kalau di Mekah Lagi umrah Tidak perlu dicegah Karena sulit Orangnya terlalu banyak Gitu ya Sofia ya Tidak mau bertanya Ya makasih Tidak mau bertanya Ustaz Ya berikutnya Haifa Haifa silahkan Haifa Ustaz boleh Boleh apa Sholat subuh Digabung dengan apa Sholat sunnah wudhu Digabung dengan Diulang Haifa Sholat sunnah wudhu Digabung dengan Eh coba yang disini Diam-diam dulu Duduk-duduk Eh tenang dulu Tenang eh Eh yang disini Tolong tenang dulu Diam coba Baik diulang Haifa Sebentar Haifa Haifa belum selesai Haifa gimana tadi Haifa Kurang jelas suaranya Diperjelas lagi Dekat suaranya cepat Halo Seperti itu boleh Dibolehkan Wallah Ustaz Ustaz Ada mau bertanya Ustaz Arkan Arkan mau tanya Silahkan Arkan silahkan Arkan mau tanya Arkan Bekasi Ya silahkan Saya mau bertanya Ustaz Apakah jadi itu termasuk Astabi Kunal Awalun Siapa Astabi Kunal Awalun Jabir Jabir Iya nanti akan kita Lihat kisah selanjutnya Jabir nanti Pertama-tama Masuk Islam Ini dia Ahmad Mustafa Silahkan Ahmad Mustafa Ahmad silahkan Lihat kisah selanjutnya Gimana Gimana Ahmad Ulang coba Diulang Kita boleh Lihat kisah selanjutnya Terus Bisa Pasal Sudah Semua Kita Lihat kisah selanjutnya Adalah Kisah selanjutnya Kalau Gak ada kisah selanjutnya Kalau Gak ada kisah selanjutnya Kisah selanjutnya lagi sholat disentuh tidak apa-apa disentuh disingkirkan tidak masalah karena menyentuh kucing tidak membatalkan sholat tidak menyetalkan wudhu tidak membatalkan sholat tidak membatalkan wudhu masih boleh Aisyah Zahra Aisyah Zahra Ustaz mau nanya di luar tema kan kalau marah hikm tidak boleh kalau apa diulang kalau marah kalau marah apa coba diulang marah sama adek-adek coba disini tenang dulu coba diam dulu ayo diam coba ini gak rampung-rampung nanti kalau aku jaringan gak diam loh coba coba duduk dulu maksudnya setan diam dulu diam semua gak boleh ribut lagi ente ini kalau saya gak dengar itu gak rampung-rampung kalian itu gak pulang malahan diam ya coba diulang Aisyah Zahra silahkan diulang kan kalau marah itu kan ada hadisnya kalau rasanya saya memarah sama setan itu boleh apa maksudnya marahnya sama setan atasannya gak bisa ya setan gak kelihatan setannya kan gak kelihatan gimana cara marahnya coba nah gitu ya jadi tahan marah saja wallah wallah baik belfa mau tanya belfa aira ustad aira ustad aira ustad aira ustad sebentar sebentar satu dulu belfa dulu baru itu aira silahkan belfa tanyanya dekat belfa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di bawah bertanya boleh gak berwudu dan pakai baju berwudu tidak pakai baju boleh seperti itu boleh belfa boleh ya terus aira silahkan belfa silahkan belfa terakhir nanti fiona ayo aira setelah itu aira ustad syirik itu apa ustad nah coba perhatikan syirik itu apa ayo coba adik-adik coba lihat 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 ayo syirik itu menyekutukan Allah dia menyembah selain Allah minta tolong pada selain Allah kalau misalnya di dunia film-film kartun itu seperti ilmu-ilmu sihir ada sihir-sihir ilmu-ilmu hitam di film-film itu banyak film-film kartun yang biasa anak-anak nonton nah itu syirik-syiriknya disitu gitu aira nanti ada penjelasannya lagi kalau ustad masuk pembahasannya cukup baik terakhir Fiona silahkan Fiona Fiona nanya silahkan coba bayu-bayu kok suai gak ada Fiona silahkan Fiona ustad emang disuai sama di kolam ada setannya sungai sama di mana sama di kolam kolam setan itu ada dimana saja tetapi Fiona tidak bisa lihat tidak usah takut sama setan karena tidak bisa dilihat gitu ya Fiona terus terakhir Zafron Zafron apa itu Keanu gimana Zafron coba Zafron diulang Zafron tidak kedengaran suaranya Zafron tidak kedengar suaranya Zafron Zafron tidak dengar suaranya kenapa Zafron itu para para Tuhan itu bisa melihat setan pada waktu zaman setan bisa terlihat kalau Allah izinkan namun asalnya setan tidak bisa dilihat asalnya setan tidak bisa dilihat gitu ya terakhir Keanu Keanu terakhir kalau sholat sendiri cuma disunakan kalau untuk laki-laki namun tanpa azan dan ikumah boleh baik kita cukupkan insyaallah besok ketemu lagi ya di hari kemis yang belum dapat buku nanti bisa menyusul nanti bisa dihubungi di 0 0 8 5 2 0 1 7 1 2 2 2 0 8 5 2 0 1 1 2 2 2 2 2 untuk dapat buku tadi baik kita cukupkan kita tutup dengan doa kaparatur majlis subhanakallah umma wabihamdiga syadu'allah ilah ilah anta stafiru kawatubu ilai assalamualaikum warahmatullahi abone'r abone'r abone'l 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 a